Halo Savina Lover, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Garda terdepan penanggulangan virus corona mulai berjatuhan. Maya Estianti singgung soal ketersediaan APD bagi petugas medis, ajak masyarakat berdonasi. Dilansir dari gridhot.id, virus corona COVID-19 telah membuat beberapa petugas medis meregang nyawa. Garda terdepan tersebut kugur saat melaksanakan tugasnya. Ya, keterbatasan alat perlindungan diri atau APD membuat petugas medis lebih mudah tertular virus corona. Mengetahui hal tersebut, penyanyi Maya Estianti menunjukkan keperhatinannya. Melalui Instagram, Maya Estianti mengajak masyarakat untuk memprioritaskan petugas medis dalam hal ketersediaan APD. Lebih lanjut, Maya Estianti juga mengajak masyarakat melakukan donasi guna membeli APD bagi para petugas medis. Ya, kekurangan APD bagi petugas medis di Indonesia ini nyata adanya. Di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan misalnya, petugas medis terpaksa menggunakan jas hujan dan sepatu boot sebagai pengganti APD. Melansir dari kompas.com, Direktur RSUD Laki Pap Dada, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Dr. Safari D. Mangopo mengaku pihaknya kekurangan APD. Selain APD, katanya stok-stok desinfektan di tempatnya bekerja juga telah menipis sejak beberapa waktu terakhir. Untuk itu, pihaknya terpaksa membuat sendiri APBD dan desinfektan. Kami memang kekurangan APD, seperti pakaian pelindung, masker, desinfektan, dan lainnya. Beberapa di antaranya yang digunakan saat ini hanya dibuat sendiri oleh teman nadis, kata Safari saat dikonfirmasi Sabtu 21 Maret 2020. Safari mengatakan pihaknya membuat APD seperti masker dari kain. Sementara untuk tubuh, pihaknya menggunakan jas hujan dari plastik, sepatu boots, serta pelindung wajah yang terbuat dari karet tebal. Walaupun dibuat sendiri, Safari mengklaim APD buatannya sendiri sudah sesuai dengan standar. Masker juga kami buat ada pori-pori kecil yang tentunya aman bagi tenaga medis, juga jas hujan, dan alat pelindung wajah. Semua aman untuk digunakan jelasnya. Diketahui, RSUD Laki Padada Tanah Toraja adalah rumah sakit rujukan penanganan pasien corona untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ya, menurut kamu bagaimana pendapatnya Savina Lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs. Kita doakan semoga virus ini cepat selesai. Amin. Amin. Arrobal Alamin.